Sarapan informasimu hari ini akan ditemani sama narasi pagi bersama Satyadi. Kemarin ex-wakil Ketua DPR RI Aziz Samchuddin di ponis penjara. Kemudian Firly Bahuri merilis Mars KPK. Dan kabar tentang ponis terhadap Anies Baswedan soal banjir Jakarta. Gak ketinggalan update dari agenda G20 dan berita tentang festival musik Coachella. Yuk, si Mark selengkapnya. Nambah satu lagi nih politisi yang masuk penjara. Kali ini mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samchuddin di ponis 3,5 tahun penjara terkait kasus suap. Ponis ini ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 17 Februari 2022. Politikus Golkar itu dihukum 3,5 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah subsidir 4 bulan kurungan. Mantan Wakil Ketua DPR ini terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hakim berpendapat, Aziz terbukti memberi suap sebesar 3,6 miliar rupiah kepada Stephanus Robin 47 selaku penyedik KPK dan seorang pengacara bernama Maskur Hussein. Suap itu diberikan agar Aziz dan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar Eliza Gunado terhindar dari penyelidikan KPK terkait kasus dana alokasi khusus APBNP Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2017. Selain itu, Hakim juga mencabut hak politik Aziz selama 4 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dan dalam pemilihan jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Hakim mempertimbangkan untuk memberatkan hukuman bagi Aziz. Pasalnya, Hakim menyebut Aziz berbelit-belit dalam kesaksiannya serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Menanggapi ponisnya, Aziz menyatakan akan memanfaatkan waktu selama 7 hari untuk merespons ponis yang dijatuhkan pada dirinya. Menurut kamu hukumannya udah setimpal belum? Atau harusnya diberatkan lagi? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini sudah punya Mars dan Himna sendiri. Waduh, kayak gimana ya? Himna dan Mars tersebut dibuat oleh istri ketua KPK, Firli Bahuri. Tak hanya itu, sang istri pun mendapatkan penghargaan oleh suaminya sendiri, selaku ketua KPK, karena telah membuat Himna. Waduh. Istri Firli Bahuri, Ardina Savitri, mengaku bangga karena telah berkontribusi dalam kerja pemberantasan korupsi lewat lagu. Firli sih bilangnya, lagu ini diharapkan dapat menginspirasi insan KPK dalam bekerja memberantas korupsi. KPK juga sudah dapat hak cipta atas Mars dan Himna ini. Penyerahan hak cipta diberikan langsung oleh Menkumham Yasona Lawli pada Kamis 17 Februari 2022. Menanggapi hal ini, ketua IM 57 Plus Institute, wadah perkumpulan ex-pegawai KPK yang dipecat karena TWK, Praswat Nugraha, bilang KPK bukan perusahaan keluarga. Dia juga menilai pemberantasan korupsi sejatinya nggak memerlukan Himna. Sebelumnya, ramai pemberitaan SMS Plus dari KPK yang mengatasnamakan Firli. Isi SMS-nya kata-kata mutiara yang nggak berhubungan sama tugas pokok dan fungsi KPK. Nggak tanggung-tanggung, nilai SMS Plus itu mencapai 851 juta rupiah dan menggunakan APBN. Barangkali berkat lagu Mars bikinan istri Pak Ketua KPK, bikin penyidik dan karyawan KPK jadi lebih semangat memberantas korupsi. Barangkali loh ya. Pengadilan Tata Usaha Negara resmi menghukum Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies diminta mengeruk Kali Mampang sampai wilayah Pondok Jaya dan memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Fonis ini diketok pada Selasa 15 Februari 2022. Tuntutan itu buntut banjir besar yang terjadi pada Februari 2021. Merujuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Jakarta. Gugatan itu diajukan pada 24 Agustus 2021 oleh tujuh pengugat yang merupakan warga korban banjir. PT UN menyebut, Anies tidak melakukan pengerukan dan penurapan Kali Mampang secara menyeluruh, meskipun telah diusulkan warga dalam musrenbang setiap tahun. Padahal majelis menyebut, itu wajib dilakukan Anies berdasarkan ketentuan pasal 147, ayat 3, huruf A, dan C, Perda DKI Jakarta, nomor 1 tahun 2012, tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2030. Kuasa hukum pengugat, Francine Wijoyo, menilai ini membuktikan ketidakseriusan Anies dalam menangani masalah banjir Jakarta. Dari tahun ke tahun, banjir memang jadi salah satu masalah di Jakarta, namun pencegahannya tak terlalu signifikan. Semoga putusan ini bisa bikin perbedaan ya. Pertemuan Tikat Menteri dan Gubernur Bank Sentral pada Presidensi G20 berlangsung kemarin, 17 Februari 2022. Bagaimana update-nya? Nih selengkapnya. Pertemuan ini dihelat di Jakarta Convention Center pada 17-18 Februari 2022. Para delegasi disambut langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Dalam pembukaan, Jokowi bilang, Winter is coming. Beneran terjadi. The winter is coming. Dan saat ini winter yang berat benar-benar datang. Pandemi belum berakhir, dan ekonomi dunia masih terguncang. Kutipan yang sama pernah ia utarakan sebelumnya pada tahun 2018 dalam forum pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Nusa Dua, Bali. Presiden Jokowi bilang, istilah winter menggambarkan kondisi pandemi yang belum berakhir dan ekonomi dunia yang masih terguncang. Dalam keadaan seperti ini, Presiden Jokowi bilang, negara-negara harus berkolaborasi mengatasi ketidakpastian global. Masih ada hubungannya dengan G20. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menerima sejumlah delegasi Bank Dunia di Stana Merdeka. Antara lain, Managing Director of Operations Axel van Trotsenburg, Vice President East Asia and Pacific Region, Manuela Feiffero, dan Country Director Indonesia, Satu Kahkonen. Dalam pertemuan tersebut, ada momen menarik ketika Presiden Jokowi tampak kagok saat ingin bersalaman dengan Axel van Trotsenburg. Alhasil, mereka tak berjabat tangan dan hanya melakukan salam namaste. Hasil dari pertemuan itu membahas beberapa hal, mulai dari Presidensi Indonesia di G20, Transisi Energi dan Lingkungan dan Pandemi COVID-19. Dalam pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota G20, ada enam isu prioritas yang akan dibahas. Mulai dari sinkronisasi normalisasi kebijakan, perpajakan global, hingga mata uang digital Bank Sentral. Lancar-lancar meeting G20-nya ya, Bapak Ibu. Semoga nggak cuma seremoni belaka dan bermanfaat buat rakyat. Festival musik Coachella akan kembali diadakan setelah dua tahun ditiadakan. Kabarnya kali ini tanpa protokol kesehatan. Hmm... Pihak penyelenggara Coachella 2020 itu bilang para penonton yang belum vaksin, tanpa tes COVID-19 dan tanpa menggunakan masker, tetap boleh datang di konser itu. Ponekap Tapi festival ini memang katanya akan diselenggarakan melihat keadaan masyarakat dulu. Selain itu, aturan penonton ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan pemerintah atau otoritas kesehatan. Pengumuman itu muncul ketika banyak kota besar di Amerika Serikat mulai menghapus mandat COVID-19 dari bisnis dan acara-acara besar. Nggak hanya di Amerika Serikat, beberapa negara di Eropa seperti Jerman, Swiss, Perancis, Austria, dan Denmark juga telah mencabut hampir seluruh pembatasan selama pandemi COVID-19. Pelaksanaan Coachella akan digelar dalam dua rentang waktu, yakni 15-17 April dan 22-24 April 2022. Coachella 2022 akan dihadiri oleh 170 musisi pepan atas seperti Kanye West, Harry Styles, dan Billie Eilish. Musisi asal Indonesia, Rich Brian, dan Nicky juga akan tampil lho. Mengingat Coachella adalah salah satu festival musik terbesar di dunia, keputusan ini cukup kontroversial sih. Semoga penyelenggara sudah memikirkan matang-matang. Jangan sampai festival musik juga jadi festival penularan. Itu tadi 5 menu serapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi pekan depan, Senin, pukul 8, waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nacua. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.